Bagaimana cara pengobatan yang menggunakan surah Al-Fatihah? Seperti yang dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah yang mengatakan bahwa bukan mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah bahwa beliau mengobati diri sendiri dengan Al-Fatihah dan merasakan efek yang menakjubkan. Pertanyaannya bagaimana caranya agar Al-Fatihah dibaca saja atau diikutkan dengan minuman atau diusap pada bagian tubuh seperti rukia bagian tubuh sendiri. Semuanya boleh. Dia baca Al-Fatihah boleh. Dia baca di minuman kemudian dia minum boleh. Dia letakkan di tubuhnya yang sakit. Dia baca Al-Fatihah semuanya boleh. Dan jenis pengobatan itu ada dari Nabi SAW. Bersambung... Baik. selamat menikmati